Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel MyCackT Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang pesona desa penglipuran Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination Intro Intro Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya Setiap lokasinya menyuguhkan kekuatan tarik tersendiri Yang sanggup menyihir para wisatawan untuk datang lagi dan lagi Mulai dari pantainya yang menenangkan Bentangan alamnya yang mengagumkan Pesona bawah lautnya yang memanjakan Keharmonisan masyarakatnya Hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah Nah, salah satu wilayah yang perlu masuk ke dalam bucket list Anda waktu ke Bali Adalah desa penglipuran yang terdapat di Kabupaten Bangli, Bali Namanya pasti udah gak asing bukan? Karena desa penglipuran adalah desa rutinitas yang jadi primadona pariwisata di Bali Bukan tanpa alasan, desa penglipuran masuk ke dalam destinasi populer Dan mesti dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini Dinobatkan jadi desa terbersih di dunia Taukah Anda ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Nah, desa penglipuran Bali adalah salah satu di antaranya Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini Termasuk berhasil menyebut beberapa penghargaan Di antaranya Kalpataru, ISTA atau Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017 Dan yang terbaru, destinasi ini masuk di dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation Wah, berprestasi sekali ya! Saat memasuki desa ini, Anda sudah akan disambut dengan deretan tanaman hijau Semakin Anda masuk ke area desa, hawa dan pemandangan bakal semakin terasa sejuk dan asri Bersama pemandangan pagar tanaman yang menghiasi semua daerah desa Ketika kamu mengelilingi desa ini, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor ya Tata ruang desa penglipuran yang berkonsep Trimandala Sebagai desa kebiasaan yang masih menghormati tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang Tata ruang desa penglipuran pun mengusung patokan rutinitas yang telah turun-temurun Ya, desa ini dibangun bersama konsep Trimandala Dimana tata ruang desa ini dibagi menjadi tiga lokasi Yaitu Utama Mandala, Madia Mandala, dan Nista Mandala Nah, itulah sekilas tentang pesona desa penglipuran Semoga bermanfaat dan keep traveling Jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini Terima kasih and see you in the next video